Nah, di sini silakan kalian masukkan nomor identitas kendaraan bermontor kalian ya. Misalkan, sudah keluar semua ya ini ya. Para cek biaya pajak kendaraan bermontor secara online ya. Jadi, untuk sahabatku yang ingin mengecek ya untuk kendaraan bermontornya, kira-kira biayanya itu habis berapa ya untuk pajak tahunan ataupun ganti plat nomor ya. Kali ini akan saya kasih tahu untuk sahabatku ya, caranya sangat mudah sekali dan sangat cepat ya. Jadi, kita itu bisa mempersiapkan uang dulu ya, sahabatku ya. Jadi, kita bisa tahu kalau kita cek ya, barangkali uang kita kurang ya saat dibawa ke sana ya. Jadi, langsung saya cek untuk sahabatku caranya bagaimana sih untuk cara cek biaya pajak kendaraan bermontor secara online ya, dengan mudah dan cepat ya. Jadi, di sini itu ada beberapa pilihan sahabatku ya. Sahabatku, saya sarankan bisa cari saja di Playstore ya. Contoh, untuk sahabatku yang tinggal di Jawa Tengah ya. Saya sarankan bisa dicari saja ataupun sahabatku tinggal di Jawa Timur, Jawa Barat, atau di DKI Jakarta. Jadi, itu aplikasinya sendiri-sendiri ya, sahabatku ya. Misalkan, sahabatku tinggal di Jawa Barat ya. Kita tulis begini saja. Cara cek pajak montor Jawa Barat, misalnya ya. Sahabatku, oke saja. Nah, sahabatku silakan pilih sasing namanya Sambara. Ini adalah untuk Jawa Barat. Terus, kalau sahabatku yang rumahnya di daerah Jawa Timur, diklik saja Jawa Timur gitu ya. Nah, sesuai dengan nama provinsi ya. Terus, kalau sahabatku untuk area Jakarta, ya klik saja Jakarta saja. DKI. Nah, ada semua, sahabatku ya. Nah, terus kalau yang Jawa Tengah, saya sarankan bisa pakai yang ini. Yang namanya Sakpoli. Nah, sudah ya. Nah, kali ini saya akan memberi contoh, satu contoh ya. Di kota Jawa Tengah atau di provinsi Jawa Tengah ya. Langsung saja kita buka untuk New Sakpoli. Untuk New Sakpoli ini khusus provinsi Jawa Tengah, ya sahabatku ya. Saya akan coba. Ini caranya sama semua, sahabatku ya. Kita cuma tinggal memasukkan nomor kendaraan bermotor Anda ya. Di jalan saja, saya akan merefresh dulu ya. Sas tadi sudah mendulut ya. Untuk kalian yang berlokasi di Jawa Tengah, saya sarankan bisa memakai New Sakpoli ya. Ini kurang lebih sama semua, sahabatku ya. Caranya sama ya. Kalian yang provinsi Jawa Tengah, DKI, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Itu kurang lebih caranya sama untuk cara mengeceknya ya. Cara mengeceknya seperti ini. Kita buka di Playstore tadi. Terus kita klik buka saja. Misalkan kalian sudah download ya. Nah, ini untuk area Jawa Tengah. Untuk Jawa Barat, Jawa Timur, dan lainnya. Bisa dicek sesuai yang saya anjurkan tadi ya. Bisa ditambah saja ya. Nah, di sini ada pilihan. Pencarian, bayar pajak, info pajak, panduan ya. Sahabatku, silakan dipilih sesuai apa yang Anda inginkan ya. Nah, di sini banyak banget, sahabatku ya. Kita bisa suka membayar online, sahabatku ya. Nah, kali ini kan tutorial saya untuk cek status pajak ya. Jadi, klik saja untuk bayar pajak. Nah, kita yang ini saja, sahabatku. Jangan yang ini ya. Kita pilih yang bawah sendiri ya. Nah, kita kembali lagi. Kita keluar. Kita klik lagi. Kita buka. Kita pilih yang info pajak saja ya. Biar mudah. Info pajak kita klik. Nah, di sini silakan kalian masukkan nomor identitas kendaraan bermotor kalian ya. Misalkan, saya akan memasukkan nomor kendaraan ya. Seseorang ya. Terus. Setelah ini, kita cuma klik saja proses. Nah, sudah ya. Sudah keluar semua untuk datanya ya. Ya, terus kita klik saja lihat rincian. Sudah keluar semua ya ini ya. Nah, jadi gitu, sahabatku. Untuk cara cek biaya pajak motor kendaraan ya. Semoga membantu. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.